Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Cuma butuh 2 trofi lagi Lionel Messi OTW jadi pemain paling sukses sepanjang masa Cuma butuh 2 trofi lagi Pemain Paris Saint-Germain Lionel Messi bakal menjadi pemain paling sukses sepanjang masa Pemain bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi merupakan salah satu pemain paling sukses sepanjang masa Di sepanjang karirnya yang mengkilat La Pulga telah mendapatkan 42 trofi bersama klub dan negaranya Rinciannya adalah Messi meraih 35 trofi bersama klub yang membesarkan namanya, Barcelona Kemudian Messi mendapatkan 2 trofi bersama Paris Saint-Germain 2 trofi tersebut adalah 1 medali Liga Perancis 2021-2022 Dan 1 gelar Piala Super Perancis 2022 Total, mantan kapten Barcelona itu mendapatkan 37 trofi, yaitu di level klub Di sisi lain, Messi berhasil menyabet 5 trofi bersama tim Nas Argentina Rinciannya adalah 1 trofi Piala Dunia U20 2005, Medali Emas Olimpiada 2008-1, Copa America 2021-1, Finalisima 2021-1, dan Piala Dunia Edisi 2022-1 Secara total, Messi telah mengemas 42 trofi di sepanjang karirnya Sesuai dengan data Give Me Sport Jumlah tersebut membuat La Pulga semakin dekat untuk melewati rekor milik Dani Alves Yaitu sebagai pesepak bola dengan trofi terbanyak Dilansir dari Spots Gida Mantan pemain Barcelona itu telah mengemas 43 trofi di sepanjang karirnya Dengan demikian, La Pulga hanya butuh 1 trofi untuk menyamai Alves Dan 2 trofi untuk melampaui mantan pemain tim Nas Brazil itu Barcelona disebut banyak masalah Messi bertahan saja di PSG Ex-pemain top Argentina Mario Campos mewanti-wanti Lionel Messi agar tidak kembali ke Barcelona Messi disarankan bertahan saja di Paris Saint-Germain Masa depan, si mega bintang sedang santar dispekulasikan Karena kontraknya akan habis pada musim panas nanti Kepindahan ke MLS atau comeback ke Barcelona Digadeng-gadeng menjadi tujuan Messi jika betul-betul hengkang dari Paris PSG sendiri masih berminat memperpanjang kontrak pemain terbaik dunia 7 kali itu Tak sekedar persoalan reputasi Performa Messi pun masih terbilang oke Meski usianya sudah mencapai 35 tahun Lionel Messi sudah membuat 31 gol Plus 34 asis dalam 70 pertandingan Les Parisiennes Sejak bergabung pada musim panas 2021 Sekalipun Messi belum mampu mempersembahkan trofi Liga Champions Gelar yang paling diidamkan PSG Akan tetapi, Kempus meyakini akan keliru jika Messi comeback ke Barcelona Pasalnya, Barca saat ini masih dalam tahap perbaikan Jadi situasi demikian berpotensi mempengaruhi Messi Jika masih ingin tampil di Piala Dunia 2026 Saya pikir tidak baik baginya Lionel Messi untuk kembali ke Barcelona Kata Kempus di Super Deportivo Radio Akan lebih baik dia tetap di Perancis Dia bisa tiba di Piala Dunia berikutnya Dalam situasi yang tenang Dia harus bertahan di PSG Tujuan Barcelona itu sekarang berbeda Mereka masih membangun kembali sejak dia pergi Dan ada banyak masalah di dalam klub Menjadi egois Dan hanya memikirkan tim nasional Saya katakan pada dia untuk bertahan di PSG Demi ketenangan fisik dan mentalnya sebelum Piala Dunia Ujar Kempus mengenai rumor comeback Lionel Messi ke Barcelona Presiden La Liga ungkapkan Messi ke Barcelona rumit PSG keran minyak dan uang Presiden La Liga, Javier Tebas Menyebut upaya Barcelona memulakan Lionel Messi adalah sebuah operasi rumit Javier Tebas menjadi tamu dalam Il After Food Acara bincang-bincang sepak bola radio olahraga Perancis RNC Sport Pria yang pernah bekerja sebagai pengacara itu Membahas soal potensi transfer Lionel Messi dari Paris Saint-Germain ke Barcelona Rumor terkait kepulangan Messi ke Barcelona Klub yang pernah 21 tahun dibela sang megabintang Argentina Terus saja berhembus Apalagi kontrak Messi bareng PSG segera habis akhir Juni 2023 ini Kendati demikian Javier Tebas menyebut Barcelona butuh upaya ekstra keras Untuk memulangkan Messi Sejauh ini Saya melihatnya sebagai hal yang rumit Masih ada waktu Namun harus ada pemain yang keluar dan pengurangan tagian gaji Tutur Tebas Soal konsekuensi yang mesti diambil Barka Seturut pengejaran mereka kepada Messi Mereka harus melakukan itu agar bisa mendaftarkan Messi Lalu Ada satu hal yang kita tidak tahu Gaji Messi Masih ada banyak variable Ujar Tebas menegaskan Beberapa waktu lalu Media lokal Barcelona Diario Sport Menyebutkan bahwa FC Barcelona Sudah punya formula kontrak yang siap disodorkan ke Messi Barcelona dilaporkan siap memberikan kontrak senilai 25 juta euro Atau seperempat dari gaji Messi ketika meninggalkan Barcelona Pada musim 2020-2021 Diestimasikan Gaji bersih yang akan diterima Messi adalah senilai 13 juta euro Atau setara 213 miliar rupiah Jumlah itu kurang lebih sama dengan pendapatan Robert Lewandowski sekarang Penyerang Lazio akan gantikan Lionel Messi Paris Saint-Germain mulai mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi kepergian Lionel Messi Menurut laporan L'Equipe PSG ingin mendatangkan Mathias Zaccani Dari Lazio untuk menggantikan Messi Seperti yang diketahui Kontrak Messi bersama Les Parisiennes Akan habis pada Juni 2023 mendatang Kedua belah pihak masih belum mencapai titik terang Meski telah bernegosiasi selama berbulan-bulan Nah, PSG tidak mau kehilangan Messi begitu saja Tanpa memiliki sosok pengganti Les Parisiennes Merasa Zaccani merupakan sosok yang tepat Untuk menambah lubang peninggalan Messi Zaccani merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Italia 2022-2023 Penyerang berumur 27 tahun itu Berhasil menciptakan 10 gol serta 6 asis dalam 28 penampilan di Liga Rumor ketertarikan PSG terhadap Zaccani tentu tidak lepas dari pengamatan Lazio Corire dello Sport melaporkan Manajemen Gli Aquil Tengah berupaya memberi Zaccani kontrak baru Proses negosiasi antara perwakilan Zaccani dan manajemen Gli Aquil Telah berlangsung selama beberapa pekan Kedua belah pihak pun diakini bakal mencapai kesepakatan dalam waktu dekat Agen yang mewakili Zaccani Mario Giuffredi Sangat yakin kliennya akan bertahan di ibu kota Italia Giuffredi mengatakan Zaccani ingin membela Panji Gli Aquil Hingga beberapa tahun ke depan Kami masih sering berkomunikasi dengan manajemen klub Terkait perpanjangan kontrak Zaccani Dia merasa nyaman tinggal di ibu kota Dan ingin bertahan hingga beberapa tahun ke depan Tegasnya Terima kasih telah menonton!